Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari pernah Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Tidak dapatku Sesudah malam Negeri ini Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri renungan pagi Sebelum itu, mari kita berdoa Bapak kami yang bertara ke jalan surga Bapak Kami mengucap syukur Bapak Karena Engkau masih memberkati kami Dari Pagi ini Bapak Bapak, sebentar ini kami akan Memulai renungan pagi kami Kiranya rohmu menentun kami Agar kami dapat mengerti apa yang difirmankan Inilah doa kami Ambil kesan dasar-dasar kami Kaya bernama Tuhan Yesus, amin Renungan pagi harian kita Pada hari Selasa 19 November 2024 Yang berjudul Seorang yang dikirim Allah Ayat hafalannya berbunyi Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan Terdapat pada Malaiki 3 ayat 17 Saudara-saudara Kristus, pedagang sumawi kita Mencari mutiara Melihat dalam manusia yang tersesat Mutiara yang berharga Dalam diri manusia Yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa Ia melihat kemungkinan-kemungkinan Untuk penembusan Hati yang telah menjadi Medan peperangan Dari pertikaian dengan setan Dan yang telah diselamatkan Oleh kuasa kasih Adalah lebih berharga Bagi penembus Daripada orang yang Tidak pernah jatuh Alam memandang umat manusia Tidak sebagai barang najis Dan tiada berharga Namun Yesus memandangnya Dalam Kristus Melihat mereka Melalui kasih tebusan Ia menghimpun Semua permata Dari semesta alam Ini dan membuat Rencana untuk Membeli mutiara itu Dan setelah Kristus mendapatkannya Ditempatkannya kembali Pada mahkotanya Mereka akan menjadi Milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan Semesta alam Pada hari yang Kusiapkan Terdapat pada Malyaki 3 Ayat 17 Tetapi Kristus sebagai mutiara Yang mahal harganya Dan kesempatan kita Untuk memiliki Permata surga ini Adalah pokok Yang patut Senantiasa Kita renungkan Roh kudus Yang menyatakan Kepada manusia Harga dari mutiara Yang elok itu Masa dari Kuasa roh kudus Adalah Masa dalam Suatu Arti yang Istimewa Dimana Karunia surga itu Dicari dan Ditemukan Pada jaman Kristus Banyak orang Mendengar injil Tetapi Pikiran mereka Digelapkan Oleh Pengajaran Yang palsu Dan mereka Tidak mengakui Guru yang Rendah hati Yang datang Dari Galilea Sebagai seorang Yang dikirim Allah Tetapi Sesudah Kenaikan Kristus Penobatannya Dalam Kerajaan Pengantaraan Ditandai Oleh Pencurahan Roh kudus Pada hari Pentakosta Roh itu Dicurahkan Saksi Saksi Kristus Memberitakan Kuasa Juru Selamat Yang telah Bangkit Terang surga Menembusi Pikiran 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 Orang Yang digelapi Tipu Daya Musuh Musuh Kristus Sekarang Mereka melihat Dia Ditinggikan Menjadi Pemimpin Dan Juru Selamat Supaya Israel Dapat Bertobat Dan Menerima Pengampunan Dosa Terdapat Pada Kisah Para Rasul 5 Ayat 31 Mereka Melihat Dia Dikelilingi Kemuliaan Surga Dengan Harta Yang Kekal Di Tangannya Untuk Mengadugrahkan Kepada Semua Orang Yang Mau Berbalik Dari Pemberontakannya Saudara-saudara Ketika Murid-murid Menyatakan Kemuliaan Anak Bapak Yang Tunggal Tiga Ribu Jiwa Bertobat Mereka Diyakinkan Untuk Melihat Dirinya Sendiri Sebagaimana Adanya Penuh Dosa Dan Cemar Dan Kristus Sebagai Sahabat Dan Penebusnya Kristus Ditinggikan Kristus Dipermuliakan Dengan Perantaran Roh Kudus Yang Bernaung Di Atas Manusia Terdapat Di seri Membina Keluarga Jilid 5 Halaman 86 Dan 87 Mari Saudara-saudara Kita Renungkan Lebih Dalam Sudahkah Roh Kudus Menyadarkan Saya Betapa Berharganya Yesus Apakah Dari Kehidupan Rohani Saya Yang Menunjukkan Bahwa Yesus Begitu Berharga Bagi Saya Tuhan Memberkati Mari Kita Sama-sama Berdoa Bapak Kami Menteri Kejangan Surga Bapak Kami Mengucap Syukur Bapak Karena Kami Mendengarkan Renungan Yang Telah Kami Dengarkan Bapak Kiranya Bapak Renungan Yang Sedikit Kami Dengarkan Itu Kiranya Itu Bisa Menjadi Berkat Dan Kami Bisa Merenunginya Lebih Dalam Bapak Bapak Kami Mendoakan Juga Orang-orang Yang Menonton Video Ini Bapak Kiranya Engkau Memberikan Mereka Kesehatan Dan Juga Engkau Memberkati Mereka Di setiap Apa Yang Mereka Lakukan Berkati Juga Orang-orang Yang Sedang Memiliki Penyakit Ataupun Sedang Adil Pergumulannya Bapak Kiranya Engkau Memberkati Mereka Dan Menonton Mereka Bapak Inlah Doa kami Ampun Kesan Dosa-dosa kami Kaya Bintama Tuhan Yesus Amin Berkati Pemir 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 Dalam Hati Kami Tuhan Depian Kami Syatir Turuk Ke Hendak Amin 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 Amin